Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman dan bunda jumpa lagi di Emelina channel hari ini kita akan masak perkedel kentang ya teman-teman ya perkedel yang kita hasilkan nanti itu tidak pecah gimana cara pembuatan bahan-bahannya simak video ini sampai habis 250 gram kentang yang sudah aku bersihkan dan aku kupas kulitnya daun bawang secukupnya dan daun seledri secukupnya yang sudah aku iris tipis 2 buah telur ukuran sedang seperempat sendok teh garam setengah sendok teh merica setengah sendok teh kaldu bubuk dan untuk bumbu yang dihaluskan 4 siung bawang merah dan satu siung bawang putih oke teman-teman untuk langkah yang pertama kita akan potong terlebih dahulu kentangnya untuk pemilihan kentangnya ini disini aku pakai tekstur kentangnya itu yaitu padat ya teman-teman ya nanti kalau tekstur dia padat kentangnya menghasilkan perkedel di itu dia tidak pecah sekarang kita potong-potong seperti ini saja agak-agak tipis oke sudah siap dan kita goreng masukkan minyak ke dalam wajan secukupnya saja ya teman-teman oke ini sudah agak kecepatan kita angkat dan kita tiriskan kita tunggu agak sedikit dingin ya teman-teman ya nanti kalau dia agak sedikit dingin baru kita hancurkan menggunakan garpu ataupun menggunakan bawahnya gelas ya oke selagi nunggu kentangnya dingin dan kita hancurkan kita goreng terlebih dahulu bumbu yang sudah kita haluskan tadi dengan sedikit minyak ya oke ini dia bumbu yang sudah kita haluskan dan kita goreng tadi kemudian kita hancurkan kentangnya menggunakan bawah gelas ya seperti ini ataupun menggunakan garpu juga boleh ya teman-teman ya oke ini sudah hancur ya kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi merica kaldu bubuk garam daun bawang daun seledri ini daun seledri sama daun bawangnya ini aku ambil bagian yang hijaunya aja daun bawangnya ya kemudian untuk daun seledri nya aku ambil bagian daun dan batangnya aku buang ini dan kita aduk oke ini sudah tercampur rata kemudian kita bentuk ini tangan tangan aku udah bersih ya temen-temen ya kita buat seperti ini aja ini kita pipihkan ini ini sudah selesai ya kemudian kita sisihkan dulu kita pecahkan telur kita kocok lepas oke kita masukkan ke dalam telur yang udah kita kocok tadi seperti ini dan siap kita goreng sediakan wajan kita beri minyak secukupnya kemudian kita goreng menggunakan api sedang saja ya ini sudah panas oke ini sudah kecoklatan ya baru kita angkat oke ini hasilnya ini dia perkedel kintang kita sudah jadi teksturnya tidak percaya temen-temen ya untuk kalian yang suka dengan video ini kalian like comment share dan subscribe ya terimakasih sudah menonton dan selamat mencoba bye bye selamat menikmati selamat menikmati